Tahap proses penyerahan, kami sementara mendata jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah pegawai, jumlah pengawas, jumlah siswa, jumlah orang umum. Kalau ini semua sudah terdata, sesuatu yang sudah ada dan sudah ada peraturan pemerintah, ya kemarin surat mendagri turun bahwa penyerahan aset dan sekolah itu paling lambat kemarin 2016. Jadi kalau kita bisa rangpungkan di tahun 2015, Nusantara 2015, Rampun, begitu diserahkan untuk kami kan pembinaan dan pengawasan ada pada pemerintah provinsi. Sekarang ini masih kebenangan pemerintah kepadai kota, sehingga ya seharusnya pemerintah kota memberikan perguruan baik secara tertulis, tapi itu tidak diperkenalkan. Dan apapun bentuknya, apapun mudahnya, tidak boleh lagi ada pengawasan-pemawasan di sekolah. Itu harapan kami, harapan bapak-bapak-bapak. Karena bantuan bantuan yang lebih kan kepada sekolah saya kira sudah cukup. Kalau untuk biaya fotokopi apa dan semacamnya, serahkan saja siswa untuk memfotokopi data, misalkan kepada sekolah itu kan tidak punya biaya. Yang bersatu dan sendiri fotokopi daripada ijazah atau ratonan, ya lain-lain lain. Sehingga sekolah tidak dicap bahwa setiap kita melakukan pengisahan ijazah, rampor, kita minta partisipasi bantuan itu tidak boleh. Karena kejuban kepala sekolah, kejuban sekolah itu kan sudah dikaitkan oleh negara. Kita melakukan bantuan dana bort, bantuan dana gratis pendidikan yang kita sudah berikan ke semua kepadai kota di selatan dan kemampuan. Kalau penyalahgunaannya Pak, penyalahgunaan dana bos, ada sanksinya tidak Pak? Kalau otomatis kapan dia tidak sesuaikan format untuk pertanggung jawaban dana bos sudah di sekolah. Itu, kementerian pendidikan sudah memberikan buku petunyi teknis penggunaan dan kemampuan pahatan lalu sudah di sekolah belas. Di dalamnya petunyi itu sudah jelas, di situ ada aturan, ada sanksinya, ada tukuran, ada format-format untuk pertanggung jawaban. Kalau mereka dia menyalahkan daripada apa yang ada di situ, pasti akan terasa di sini. Pasti pemerintah kota yang harus menegur baik secara lisa maupun secara tertulis. Dan kebelah sekolah ini, kalau perlu kita melakukan pembinaan untuk pembinaan, kenapa bisa terjadi? Dengan alasan bahwa dana tidak cukup, itu kan semua misalnya. Tapi, dana yang tersedia yang digurikan oleh kementerian ke kita, itulah yang digunakan dan digunakan dengan sebalik-baliknya. Ya, bersagia bagi pembinaan.